Kasus dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oknum polisi terhadap tahanan kekasih terduga korban pelecehan seksual telah meminta pendampingan ke kantor LBH Makassar. Informasi ini kami hadirkan sekaligus menutup jumpa kita di AIN News Prime bersiaplah Kamis 31 Agustus. News group terbesar akan hadir. Saya Abraham Silaban, mewakili kerabat kerja bertugas, pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi BRIP 2S terhadap seorang wanita di Direkturat Tahanan Tinggi dan Barang Bukti Polda, Sulawesi Selatan memasuki babak baru. Kekasih korban berinisial H mendatangi kantor lembaga bantuan hukum LBH Kota Makassar untuk meminta bantuan dan pendampingan hukum terhadap korban. Menurut H, dugaan pelecehan itu terjadi akhir Juli 2023 dan baru diceritakan korban 12 Agustus 2023. Menurut H, dugaan pelecehan terhadap bekasihnya itu terjadi saat korban tertidur. Tiba-tiba didatangi oleh terduga pelaku yang diduga tengah mabuk. Di dalam sel tanan perempuan, oleh oknum polisi ini yang jaga di sana, saat malam itu, kejadian itu ada tanan lain, dua orang. Cuma ada satu yang bangun, tapi langsung baru-baru tidur karena takut. Terkait pemohonan kekasih korban ini, LBH Makassar mengaku akan berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Selatan. LBH juga telah mendalami kasus ini untuk melakukan pelaporan ke ranah pidana. Mungkin kami akan segera lakukan gelar perkara ya, untuk sama-sama mendiskusikan langkah apa yang akan ditambil untuk penanganan kasus ini. Cuma karena ini terkait dengan dugaan tidak-tidak ada keterasan seksual, mungkin LBH Makassar akan meresponnya lebih cepat. Sementara itu, Polda Sulawesi Selatan mengaku telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk anggota yang berjaga saat kejadian. Kabin Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Polisi Komang Suhartana mengaku, telah mengamankan orang yang diduga melakukan pelecehan terhadap tahanan wanita itu. Informasinya seperti itu, awal dari sekarang, dari Propa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk juga yang melihat, yang mendengar, dan termasuk juga anggota yang jaga. Dugaan pelecehan terhadap oknum polisi terhadap tahanan perempuan ini menyerawak ke publik dan menjadi perbincangan di media sosial. Polda Sulawesi Selatan pun menyebut, terduga pelaku Brip2S bertugas sebagai penjaga tahanan. Namun polisi belum menetapkan tersangka dan masih dalam proses penyelidikan. Terima kasih telah menonton!